Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik bersama aku disini sahalan nah sebagainya teman-teman aku semuanya abang akak pacik macik dari sabang sampai melakui Indonesia Malaysia ya siapa pengelolaan untuk video ini semoga rekanan sehat dan baik-baik saja tentunya nah selamat datang lagi di channel ini tentunya di channel ini adalah memberikan sebuah informasi dan video-video yang menarik untuk kita react gitu nah jadi di video kali ini aku kemarin mendapatkan sebuah informasi dan kiriman dari ya sudah aku anggap bapak akulah gitu ya dari negara Malaysia nah kalian bisa melihat ini nah itu aku dikirimi sebuah video dan aku lihat videonya itu kurang lebih sekitar satu menitan gitu masyarakat gitu ya tapi sahalan rasa kurang sempurna gitu nah jadi di video kali ini sahalan sudah mendapatkan sebuah video original nah jadi ini video panjangnya gitu ya nah jadi disini adalah yang mana beberapa hari kemarin itu di negara Malaysia mengadakan vaksinasi gratis bagi warga asing gitu loh bagi warga asing gitu tapi nah tapi itu ada tapi yang sangat disayangkan gitu sangat disayangkan mereka itu tidak menggunakan social distancing gitu jadi tidak ada menggunakan jarak satu sama lain gitu ya bahkan berhimpit-himpitan gitu nah ini sangat disayangkan kalau ini berada di negeri kita tersendiri gitu jadi disini masuk sahalan tidak ada masuk untuk ikut campur atau lain sebagainya tapi sahalan sebagai warga Indonesia dan Malaysia adalah sebagai ya jiran yang bertetangga dekat itu jadi sahalan merasa agak ya Allah ini kok bisa seperti ini gitu ya jadi merasa seandainya ya seandainya itu gua ada gua tinggal di negara Malaysia dan bahkan melihat warga-warga asing itu dengan cara seperti itu gua juga akan merasakan dan melakukan seperti yang si Acik ini lakukan di dalam video ini gitu jom jadi langsung aja kita tonton videonya jadi mungkin bagi kalian yang banyak yang sudah menonton videonya atau mungkin banyak dari kalian yang belum tahu informasinya jom langsung aja kita tonton video ini langsung ya 3 2 1 let's go jadi gua respect sih dengan abang ini dengan Acik ini gitu oke kami sambil isteri OTW ke KG baru ternampak keadaan kami bukan siapa-siapa bantu arahkan yang datang kebanyakan warga asing dia datang suruh dia baliklah tolonglah bila cases bendaik macam ni orang lain tak boleh kerja orang lain tak boleh kerja lepas tu Miti Azmin Ali you do something brother you tengok macam ni perangai dia orang nak ambil vaksin kalau dia orang ni kalau dia orang ni diberi kerja dekat kilang adakah dia orang ni akan ikut SOP Miti do something please sangat disayangkan loh gini ya serius tak ya Allah kita semua tengah kehilangan keluarga sekarang ni nah jadi beliau ni adalah Acik ini adalah warga biasa ya masyarakat biasa gitu tapi wow jiwa beliau itu seperti jadi salah nggak bisa ngomong ini jiwa beliau itu merasa peduli peduli dengan sebuah negaranya sendiri gitu loh nah jadi ini kita lihat loh nih warga asing yang mendapatkan vaksinasi itu tidak ada menggunakan socialist taxing gitu jadi tidak ada menggunakan jarak jadi wajar aja gitu kalau ya wajar aja sih Acik ini kalau marah dengan cara seperti ini gitu loh ya karena merasa tidak benar dengan cara seperti itu gitu karena aduh gimana sih ya Allah nggak bisa seperti ini sih Malaysia ya Allah Tadi saya suruh polis tu minta polis tu polis baju biru tu untuk Cik buatlah sesuatu suruh dia balik saya dah cakap dah apa gunanya korang punya siren tu apa gunanya contah ke apa ke korang punya paku tu semua gunakan lah tapi lepas pada tu bila kita berhenti motor depan sikit apa atas garisan kuning lah waktu tu kan kita cakap cakap kita terus cakap kepada orang orang ramai tu lepas tu kita ambil video sikit ok waktu tu yang polis tu cakap cik 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 yang yang naik motor biru tu kenapa ambil video ambil video apa tu ya apa itu motor motor kat garisan kuning tu masuk ke dalam sikit eh kau duduk sibuk abang polis kau duduk sibuk pasal motor aku duduk kat garisan kuning tapi kau tak sibuk kan untuk halang yang tak ikut SOP ni berpuluh ribu kot orang tadi tu duduk rapat-rapat peluk macam tu sepanjang-panjang tu Masya Allah and you just duduk situ melihat memang lah kalau you tak sayang pun dia bukan warga negara Malaysia ok sekalipun tapi kau tahu tak cases dia akan ikut akan dijumlahkan sekali dengan cases di dalam Malaysia dan apabila benda tu sebut jadi maknanya kita akan lockdown sampai tahun depan respect ya tunggu Tuan respect ya salam pribadi respect dengan acik ni respect cik nah jadi yang benar ya benar sih itu pembagian vaksinasi untuk warga asing gitu nah jadi disini kita melihat di dalam video ini tidak ada social distancing gitu jadi tidak ada jaga jarak gitu nah jadi beliau ini merasa ini tidak benar gitu tidak benar kalau ini berada di negeri kita gitu gitu kan jadi dia merasa ya kalau memang ada nanti hitungan masalah virus ini gitu ya itu terjangkit yang terbesar dan bahkan jumlah yang terbesar itu bisa terjadi di negara Malaysia ini kan aduh ya wajar sih beliau itu marah dengan cara seperti itu jadi disini salah hanya untuk menengahi gitu hanya untuk menengahi mana yang benar ya kita benarkan mana yang salah ya harus tetap salah gitu ya karena dimana-mana negara itu pasti mempunyai sebuah hukum gitu sangat disayangkan sih kalau Malaysia terus-terusan begini gitu ya aduh tunggu sebentar nah kalian bisa melihat tuh rame banget ya Allah itu rame banget aduh nuh nuh itu pembagian vaksinasi untuk warga asing gitu loh jadi beliau ini merasa tidak terima gitu kan wajar sih Astaghfirullah ya Allah nuh itu rame kan nuh nuh awak memang dah dapat gaji daripada kerajaan Malaysia kami tak dapat gaji macam tu tolong fikir dan apa cases daripada diorang tu lah yang akan spek kepada keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga awak dan awak sibuk yang motor saya benar-benar benar-benar Masya Allah kau tak ada apa apa bahagian pemikiran yang waras kenapa orang yang tak ada yang ada kuasa tak pandai gunakan kuasa waktu tu ni ya daripada menteri sampai ke polis sampai ke perintah peronda tu semua tak kerti gunakan kuasa bodoh lah korang ni bila lagi kau dah sedar orang sedang mati bapak orang mak orang anak orang ih semua orang tengah mati gunakanlah kuasa betul-betul kuasa tu akan ditanya kat sana nanti bodoh sangat sayang tak si Nas, tadi selah 40 menit jadi beliau ni datang lagi untuk melihat dia untuk melulusuri tempat tersebut gitu kita tengok apa jadi ya Masih lagi Masih Masih lagi dah drop dah mula jalan masih takde siapa pun nak berkawal masih ni semua kebal ni kebal oh dah tambah satu lagi radio car tapi semua duduk tengok 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 dalam tu semua ah ni semua tengok ya apa tengok tengok dalam tu tengok kesian orang TKF kesian orang TKF kesian orang TKF takde siapa pun nak ambil yang nak ambil peduli polis duduk depan je kat belah sana memang aku kena panggil lah depan ni tak kisahlah kena panggil pun bang jarak bang jarak jauh sikit eh nah salut 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 masih covid tenang Jarak bang jarak jauh 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 jauh. Tunggu sebentar, kami bukan siapa-siapa bantu arahkan yang datang, kebanyakan warga asing untuk buat social distancing, tiada pengawasan pihak berkuasa yang sepatutnya. Masya Allah sangat disayangkan ya, ini berhimpit-himpitan loh, berdekat-dekatan gitu, berpegang-pegangan gitu, gak ada jaraknya gitu. Tidak ada jaraknya gitu. Tidak ada jaraknya gitu. Tidak ada jaraknya gitu. Oke nah jadi video sudah selesai, nah jadi menurut Salon sih ini sangat disayangkan gitu ya. Ada abang-abang polis, ada ajak-ajak polis tapi oke. Oke fine jadi Salon tidak bisa komentar masalah itu takutnya nanti salah pengucapan gitu ya. Sangat disayangkan sih ya karena memang benar yang dibilangkan beliau pacik tadi ya, dia tidak ada kuasa untuk memberi arahan kepada orang-orang yang mendapatkan vaksinasi baik itu rakyat Malaysia tersendiri dan lebih banyak lagi warga asing disitu gitu. Jadi dia merasa tidak terima kalau memang ini diadakan dengan cara seperti itu gitu, tiada sob, bahkan tiada social distancing gitu. Jadi tidak ada jaraknya gitu. Jadi juga beliau tadi berbicara bahwasanya kalau memang ada yang tipe perhitungan, Malaysia bisa meningkat lebih tinggi lagi angka case covid. Nah jadi benar juga sih ya Salon-salon sih dengan keberanian beliau ya, dengan kepedulian beliau terhadap negeri gitu. Dan tadi beliau mengatakan kalau nggak salah, kalau memang terus seperti ini dan terus meningkatnya case angka covid di Malaysia, bisa jadi kita lockdown satu tahun lagi untuk kedepannya gitu. Memang benar juga sih, respect, respect. Dengan rasa kepedulian dengan sebuah negara, dengan kasih sayang orang-orang di negara Malaysia, ya untuk warga-warga disana, untuk sahabat-sahabat disana, itu dengan cara beliau seperti itu tuh memang respect banget ya. Karena dengan cara kepedulian dia dengan sebuah masyarakat di negara Malaysia itu benar banget sih, jiwanya jiwa-jiwa ya sangat menyayangi satu sama lain sih ya. Jadi saya salah arga disini, bagaimana komentar kalian silahkan komentar di bawah. Bagaimana setelah kalian melihat video ini ya yang berlaku gitu sangat disayangkan sih menurut soalan ya. Kalau bisa sih orang-orang seperti ini yang tidak mau menjaga jarak itu ya gimana gitu ya. Oke jadi saya salah arga disini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video, bye.